Intro Ternyata selain di otak, serangan strok bisa juga terjadi di mata karena tersumbat dan pecahnya pembuluh darah yang berada di retina sehingga berakibat pada penurunan fungsi penglihatan secara tiba-tiba bahkan sampai pada kebutaan permanen Kasus ini disebut strok mata Salah satu kejalannya adalah penglihatan yang tiba-tiba kabur atau menghilang seperti apa yang dialami Bani Pria 34 tahun ini pernah merasa terpuruk akibat strok mata yang ia derita Oke, untuk awalnya itu saya bangun tidur sudah merasa badan, apa, kayak mata itu buram Buram, saya merasa kayak kok kunang-kunang ini ya gitu sempat yang bingung, ini kenapa gitu terus, nah itu saya belum cek tuh kayak tutup mata kiri, mata kanan akhirnya saya berhenti ke salah satu optik ini gimana ya gitu kayak, oh yaudah mungkin kamu darah rendah gitu nah akhirnya yaudah beli obat darah rendah gak ngaruh gitu sampai satu saat saya megang komputer udah gak kelihatan apa-apa kayak mau ngetik aja susah sampai disitu saya coba deh tutup mata satu-satu gitu nah sebelah kiri saya bisa ngeliat jelas tapi yang sebelah kanan loh ada titik hitam Kejanggalan yang Bani rasakan pada matanya segera ia tindak lanjuti dengan melakukan pemeriksaan ke dokter hasilnya pun cukup membuatnya tercengang pria yang berprofesi sebagai fotografer ini difonis menderita strok mata dan itu si dokter fonis kalau penglihatan saya adalah 40% yang sebelah kanan yang sebelah kiri 100% jadi sempat dicek kayak dokter mata yang ada merah dan hijau terus di dalamnya ada angkanya gitu itu saya sangat gur terus ada satu pemandangan saya gak bisa ngeliat apa-apa dengan kondisi penglihatan yang nyaris buta sebelah Bani langsung melakukan pengobatan ia tak ingin strok mata merusak pekerjaan dan aktivitasnya hari Jumatnya langsung disutuk sama dokter take rest banget disuruh seharian dan Alhamdulillah Jumatnya eh Sabtunya pas dicek sembuh kini setelah terbebas dari rasa tak nyaman pada penglihatannya sang fotografer masih berusaha konsisten menjalani anjuran-anjuran dokter meski banyak pantangan ia tetap patuh agar penyakitnya tak kembali datang mengganggu kalau maintain-nya adalah emang agak ribet nih jadi setelah operasi setelah injeksi namanya kita di injeksi disuntik itu kita tidak boleh kena air selama tiga hari lima hari gak boleh larga selama seminggu jadi bener-bener tidak ada air sama sekali terus untuk kegiatan di luar kalau bisa pakai patch kalau yang punya kucing dan anjing gak boleh pegang sama sekali selama dua minggu gaya hidup kurang sehat adalah salah satu faktor penyebab berbagai penyakit termasuk strok mata bani termasuk yang beruntung bisa mengalami perkembangan pesat dalam kesembuhan penglihatannya maka dari itu jangan anggap sepele penyakit ini jika lambat ditangani strok mata bisa mengantarkan Anda pada kebutaan wah ini aku baru tahu nih dok ya ada ternyata strok mata ya biasanya mah strok kan ya mengenai pembuluh darah atau mungkin di otak begitu ya dok ya ini ada apa namanya strok mata ya ternyata ada strok mata juga nah sebelum nanya Bekti kenalin dulu nih ternyata disini ada dokter Mario Hutapea spesialis mata nah dokter Mario ini bisa menjelaskan kita mengenai strok mata ya dok ya jadi strok mata itu apa dok iya jadi strok mata seperti tadi sudah dijelaskan bahwa terdapat sumbatan di pembuluh darah retina mata sehingga aliran darah ke retina itu jadi tersumbat sehingga tidak memperoleh makanan dan oksigen ya selain itu juga pembuluh darah itu bisa pecah gitu kalau ya tekanan darah tinggi gitu ya jadi memang gangguannya ada di pembuluh darah mata pembuluh darah mata seperti halnya juga di otak ya strok di otak ini juga sama di mata juga bisa timbul yang namanya strok mata gitu ya nah ini ada fakta mitos yang beredar oke mengenai strok mata yaitu penglihatan tiba-tiba gelap tanda strok mata iya betul sekali itu fakta jadi gejalanya adalah tiba-tiba penglihatan kita jadi gelap ya namun tidak nyeri nah itu tanda khasnya kalau itu seketika gitu langsung gelap gitu salah satu atau bisa dua-duanya dong salah satu bisa dua-duanya bisa juga gitu nah itu seketika pada saat terkena tiba-tiba gelap karena saat itu juga kalau yang tadi saya lihat barusan tadi itu kayak sepertinya tuh kayak cuman melihat ada tanda hitam gitu cahitam di hitam di matanya itu ya bisa sebenarnya strok mata itu ada dibagi dua ya yaitu karena pembuluh darah itu ada dua yaitu pembuluh darah nadi yang mengalirkan ke jaringan dan ada pembuluh darah balik atau vena itu yang pembuluh darah balik ke jantung masih ingat gak pelajaran biologi sama itu betul lagi sih masih ingat gak saya tanya vena vena melinda dong iya jadi pembuluh darah ada ada dua macam ya jadi jadi pembuluh darah sendiri ada yang terkenanya di pusatnya ada yang di cabangnya nah kalau memang kalau hanya di cabang nah itu penglihatannya mungkin gak akan semua total gelap tapi hanya sebagian saja yang hilang oh gitu tapi kalau yang tadi di pusatnya kalau di sentral sentralnya itu buat langsung gelap gelap total iya betul baik ini selanjutnya nih dok kalau mata saya ini juga sering kedutan tuh dok ya kan itu tanda awal stroke mata dok itu fakta atau mitos oh itu mitos oh alhamdulillah biasanya itu karena karena pikiran atau stres oh gitu dok oh siapa kan kesini kepikiran dok sama yang di rumah nih bunda kangen aku udah udah tiga malam gak ketemu dok aduh jadi curhat oh gitu ya jadi mata kedutan kedutan itu stres ya dok ya iya bisa kan faktor oh jadi kedutan tanda kangen bunda bisa iya jadi gak berhubungan sama stroke mata oh baik oke selanjutnya nih dok ada mitos atau fakta yaitu stroke mata dapat menyerang siapa saja tanpa kenal usian iya itu betul sekali jadi itu fakta fakta dok karena pada orang muda pun bahkan anak-anak bisa terjadi stroke itu jadi bisa penyebabnya kalau pada orang muda memang lebih ke arah pengentalan darah atau misalnya ada faktor autoimun ya jadi apa sel tubuh antibody tubuh kita itu menyerang darah kita sendiri gitu jadi cenderung untuk kental darahnya ya atau bisa juga karena infeksi juga bisa kalau kan sekarang anak-anak kan zaman anak-anak millennial anak-anak saya juga menggadget gitu kan dok itu apakah bisa memicu dari stroke mata itu oh enggak itu itu bukan oh bukan jadi ini memang faktornya karena pembuluh darahnya itu yang diserang ya jadi biasanya karena penyakit biasanya gitu bukan karena kebiasaan kita gadget atau apa gitu tapi bukan berarti main gadget berlebihan waktunya boleh ya sehat ya nanti kita nanti kita bahas lagi ya di episode selanjutnya oke selanjutnya mitos atau fakta bahwa orang lanjut usia lebih rentan terkena stroke mata iya betul sekali itu fakta karena ya karena pada usia tua memang faktor di generasi itu sangat memegang faktor penting ya untuk terjadi stroke mata dan terutama penyakit-penyakit seperti darah tinggi kencing manis kolesterol diabetes diabetes ya itu itu merupakan faktor risiko untuk timbulnya penyakit stroke mata ini gitu jadi semakin banyak penyakit yang timbul nah itu bisa kemungkinan untuk timbul stroke mata semakin besar jadi untuk Anda nih yang memiliki penyakit diabetes atau darah tinggi hipertensi itu harus waspada nih ya mudah-mudahan jangan sampai terjadi ya kita harus waspada nah ini ada beberapa pemirsa hidup sehat pencernaan tentunya sangat penting untuk menjaga kesehatan secara keseluruhan tapi terkadang makanan yang dimakan sulit dicerna oleh tubuh namun ada beberapa jenis makanan yang cepat terserap tubuh tanpa menyebabkan efek samping seperti gas atau kembung berikut ulasannya di urutan kelima ada daging tanpa lemak salah satu daging yang cepat dicerna oleh tubuh adalah daging ayam dan kalkun di dalam sepalu dada ayam mengandung 27 gram protein dan keduanya tidak mengandung karbohidrat apapun nah cara terbaik menyantap daging ayam dan daging kalkun ini dengan membuat kulitnya dipanggang karena kulit mengandung lemak yang sulit dicerna oleh tubuh di posisi keempat ada buah pisang buah pisang mengandung karbohidrat yang sangat bernutrisi untuk tubuh kita di dalam pisang yang sudah matang terdapat pati yang dengan mudahnya dicerna oleh tubuh hal ini terjadi karena kandungan pati yang ada di dalam pisang yang sudah matang turun 1% dari pisang mentah selain itu di dalam pisang matang terdapat serat pektin yang mulai rusak sehingga mudah dicerna oleh tubuh di urutan ketiga ada kentang sudah menjadi rahasia umum bahwa kentang kaya akan karbohidrat dan mengandung nutrisi yang penting bagi tubuh sebagian besar karbohidrat pada kentang adalah pati yang menghasilkan sekitar 15-20% berat dalam keadaan segar adapun kentang rebus sangat baik dikonsumsi tubuh karena mengandung sedikit pati resisten yang mulai dicerna oleh tubuh pada urutan nomor 2 ada putih telur telur adalah salah satu jenis makanan yang memiliki kandungan gizi yang tinggi karena diperkaya beberapa vitamin dan protein jika di dalam kuning telur mengandung banyak lemak dan susah dicerna namun berbanding terbalik pada putih telur yang direbus bisa menjadi menu wajib untuk pemirsa karena sangat mudah dicerna oleh tubuh dan di posisi pertama ada nasi bagi masyarakat Indonesia kurang lengkap perasanya jika memakan makanan tanpa adanya nasi nasi yang umum dikonsumsi adalah nasi putih dan sudah mulai banyak masyarakat Indonesia yang beralih ke nasi merah yang konon katanya lebih sehat namun tahukah Anda bahwa nasi merah memang mempunyai nutrisi lebih baik karena mengandung serat vitamin dan mineral yang tinggi sehingga menjadi makanan yang paling cepat dicerna oleh tubuh oke kita masih bersama dokter Maria Hutapea yang akan membahas mengenai struk mata ya dok nah dok mengenai struk mata ini banyak juga nih yang bertanya mengenai apakah ada hubungannya dengan mata merah nih dok oh iya jadi struk mata ini menyerang bagian bagian belakang mata yaitu retina jadi tentunya pemeluh darah yang di depan yang kelihatan itu tidak akan melebar jadi tidak ada mata merah memang pada kasus ini gitu struk mata ini ini merupakan satu mitos ini mitos ya dok bahwa mata merah salah satu tanda dari struk mata mitos ya dok ya jadi kalau mata merah itu mungkin ya kelilipan gitu ya dok ya baru bisa diobatin langsung dan bisa hilang ya warna merah di mata itu ya dok kalau ini dia matanya tenang tapi penglihatannya kabur mendadak oh gitu jadi kelihatannya tampaknya putih gitu ya dok putih ya seperti biasa tapi si penderitanya gak bisa lihat malah oke nah ini yang berikutnya fakta atau mitos selanjutnya adalah sering gunakan obat tetes mata itu sebabkan struk mata nah ini bisa merupakan suatu fakta kalau obat tetes mata yang tergantung obat tetes mata yang dipakai ya kalau obat tetes mata yang dipakai itu mengandung steroid nah itu bisa mencetuskan timbulnya glaucoma glaucoma itu merupakan salah satu faktor risiko untuk timbulnya juga struk mata jadi jangan sembarangan tetes mata glaucoma itu tekanan bulan matanya tinggi ya jadi dia bisa menekan pembuluh darah retina juga sehingga timbul sumbatan juga oh baik nah ini adalah gini dok satu-satunya pengobatan struk mata adalah dengan cara operasi mitos atau fakta oh itu mitos memang operasi merupakan salah satu bukan satu-satunya salah satu modalitas terapi ya jadi itu harus diapain tuh dok kalau misalnya kita terkena ya biasanya yang terjadi adalah pembuluh darahnya pecah sehingga timbul pendarahan di dalam bola mata sehingga kita harus melakukan operasi untuk membersihkan darahnya oh dibersihkan itu berarti ya harus ada operasi disitu dok ya kalau pendarahan itu tidak diserap biasanya kita harus melakukan operasi tapi sebenarnya bisa gak sih dok pendarahan ini terabsorpsi sendiri atau diserap sendiri nah itu biasanya kita bisa tunggu ya kurang lebih sebulan kalau memang tidak diserap kita akan melakukan operasi untuk pembersihan itu bisa menimbulkan buta total bisa oh bisa bisa ya dok ya nah ini dok kalau misalnya nih dok ada orang yang terkena seruk mata apakah ada golden period nih dok untuk menyelamatkan mata gitu ya jadi intinya adalah semakin cepat penangannya semakin baik kalau untuk yang sumbatan di pembuluh darah arteri atau nadi di retina mata itu golden period nya adalah 48 jam jadi 2 hari kalau udah lebih dari 2 hari penanganan kita biasanya tidak akan bagus gitu jadi jadi akan terjadi kebutuhan permanen oleh karena itu semakin cepat penangannya akan semakin bagus dan penglihatan bisa kembali baik gitu ya jadi begitu terlihat mungkin di mata kita ada kayak titik hitam gitu ya itu berasa aneh lah gitu ya janggal gitu di mata kita itu langsung segera ke dokter iya jangan coba-coba tetes ini tetes itu makin parah gitu ya menambah masalah baru iya gak ada warna merah di mata gitu ya gitu jadi itu kalau misalnya gak ada seperti ada kelihatannya agak janggal di mata ternyata kita langsung aja ke dokter terima kasih banyak dokter terima kasih banyak dokter terima kasih